Welcome to my channel, Alinsky Cell. Oke, langsung saja kita eksekusi. Pertama, kita mengeluarkan slot SIM card pada handphonenya. Selanjutnya, kita buka backdoor kesing belakang handphonenya dengan menggunakan bantuan blower. Kita lelehkan terlebih dahulu lem pada backdoor kesing handphonenya, supaya kita mudah untuk membuka backdoor kesing belakang dari handphonenya. Kemudian, kita menggunakan congkelan LCD, untuk membuka backdoor kesing belakang dari handphonenya, dengan cara dicongkel pelan-pelan ya guys. Iya, perlu berhati-hati ya guys dalam membuka backdoor kesing belakang dari handphonenya, karena ada fleksibel soket fingerprint atau sidik jari. Kemudian, kita buka baut penutup mesin handphonenya satu persatu ya guys. Dan juga, kita buka baut penutup papan charger handphonenya satu persatu ya guys. Selanjutnya, kita langsung buka kesing belakang dari handphonenya dengan pelan-pelan saja ya guys. Lalu, kita lepaskan fleksibel soket baterai pada mesin handphonenya. Selanjutnya, kita lepaskan baterai pada frame handphonenya. Oke, ini dia baterai OPPO A5 ya guys. Sudah kita buka dan lepaskan pada frame handphonenya. Oke, langsung saja kita eksekusi baterainya. Kita lepaskan isolasi warna kuning terlebih dahulu ya guys. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya guys. Kepalas Setelah kita lepaskan isolasi warna kuning dari baterainya, dan selanjutnya kita cari fuse baterainya atau fuse baterainya, nah ini dia yang saya tunjukkan fuse atau fuse baterainya. Selanjutnya, kita oleskan flux pada komponen fuse ataupun fuse baterainya ya guys, supaya kita mudah untuk melepaskan ataupun mengangkat komponen fuse ataupun fuse baterainya. Lalu, kita menggunakan bantuan blower dan juga alat congkel untuk melepaskan ataupun mengangkat komponen fuse ataupun fuse baterainya. Nah, ini dia fuse ataupun fuse baterainya ya guys, sudah kita lepaskan atau mengangkat komponen fuse ataupun fuse pada baterainya. Kemudian, kita menggunakan bantuan solder. untuk menempelkan kawat solder pada kedua titik dari tempat dudukan fuse ataupun fuse baterainya tadi ya guys. Setelah kita menempelkan kawat solder pada kedua titik pada dudukan fuse ataupun fuse baterainya tadi, kita coba jumpar dengan menggunakan kawat jumpar. Kita coba menghubungkan kedua titik tempat fuse ataupun fuse baterainya tadi dengan cara disolder ya guys. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah, ini dia hasil jumper pada fuse ataupun fuse baterainya ya guys. Dapat Anda saksikan bahwa kawat jumpar sudah terpasang, dengan cara disolder pada kedua titik pada tempat dudukan fuse ataupun fuse baterainya tadi. Selanjutnya, kita rapikan kembali isolasi warna kuning, kita pasang kembali supaya rapi. Terima kasih telah menonton! Selanjutnya, kita pasang kembali baterai handphonenya ya guys, dan jangan lupa juga untuk memasang soket fleksibel baterainya. Kemudian, kita tekan tombol on off atau tombol power, untuk memastikan apakah handphone sudah bisa on atau off, dan ternyata handphonenya sudah bisa on. Terima kasih telah menonton! Kemudian, kita pasang kembali kesing belakang dari penutup mesin handphonenya, kita erat-erat kesing belakang dari handphonenya supaya rata, dan rapi, serta presisi. Selanjutnya, kita pasang kembali baut satu persatu pada penutup belakang mesin handphonenya, dan juga, kita pasang kembali baut satu persatu pada penutup belakang papan charger handphonenya. Kemudian, pasang kembali kesing belakang dari handphonenya. Jangan lupa untuk pemasangan fleksibel soket fingerprint atau sidik jari ya guys, dan juga pasang kembali penutup soket fleksibel fingersprintnya, dan juga pasang kembali bautnya. Kemudian, kita pasang lem, untuk merekatkan backdoor dan juga frame handphonenya. Lalu, backdoor kesing belakang dari handphonenya, kita pasang pada frame handphonenya, kita erat-erat supaya rapi, dan rata, serta presisi. Dan, yang terakhir, kita pasang kembali swap sim card pada handphonenya. Oke, demikian tutorial seputar tentang teknisi handphone dari Alimsky Cell. Salam teknisi handphone, salam satu solder. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya, supaya saya lebih giat lagi dalam membuat tutorial tentang teknisi handphone berikutnya. Terima kasih, dan yahoo. Terima kasih, dan yahoo.